Allah berfirman pula di dalam surat Al-Imran 103 tadi dibacakan ayatnya وَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَتَفَرَّقُ berpeganglah kamu dengan tali Allah kamu semuanya, jangan bercerai berat kalau kita melihat tafsir Ibnu Abbas mengatakan tali Allah itu adalah dinullah agama Allah berpeganglah kepada agama Allah yang dipegang agama Allah artinya mau partai, beda mau ormas, organisasi dan yang lainnya, gak masalah tapi yang dipegang adalah agama Allah jangan fanatik buta karena kalau orang sudah fanatik itu ya Allah, otaknya hilang orang sepintra apapun kalau sudah fanatik, jadi lucu ya Allah kayak anak kecil tinggal lakunya kalau kita lihat orang fanatik kita hanya bisa mengucapkan Alhamdulillah, ala ni'matil islam segala kuji bagi Allah yang telah memberikan ni'mat islam yang luas islam yang indah dan akal sehat orang fanatik akal sehatnya hilang kemudian juga di dalam Al-Quran ayat nomor Al-Anfal 46 Allah berfirman taatlah kamu kepada Allah taatlah kepada Rasulullah jangan bercerai jangan ribut melulu kamu akan gagal hilang kekuatanmu kamu kalah sabarlah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar jadi bersatu ini butuh sabar karena itu Allah mengatakan waspiru inna Allah ma'asadiri kemudian juga Allah berfirman pula di dalam surat Ali Imran 105 dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai berai yang berselisih setelah datang penjelasan penjelasan dan untuk mereka itu azab yang besar sekali Allah melarang kita jangan kamu meniru mereka yang berpecah yang berselisih jangan dituruh mereka siapa mereka itu kalau kita buka tafsir ada yang mengatakan Al-Yahud wa Nasara bercerai-berai ada yang mengatakan Ahlul Bid'ah yang bercerai-berai Ahlul Bid'ah siapa Ahlul Bid'ah itu siapa yuk ini nanti kita luruskan saya khawatir kalau ada kata-kata Ahlul Bid'ah lalu disini di ayat ini Ahlul Bid'ah itu adalah Al-Harul Riyah orang-orang Khawarij itu Ahlul Bid'ah mereka memang benar-benar Ahlul Bid'ah memecah belah umat Islam kita lihat disini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian rahimahkumullah ayat-ayat Allah hadith-hadith Rasulullah S.A.W semuanya mengajak kita apa? mengajak kita apa? bersatu 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 jangan pecah jangan pecah jangan pecah itu wahyu Allah dari langit itu jauh dari hawa nafsu jauh dari kepentingan lihat terus kenapa kita kok pecah seperti sekarang? pecah belah sama-sama alirsyatnya pun dipecah subhanallah ada alirsyat yang asli ada yang KW gitu kan alirsyat KW nah kenapa? kenapa kita kok pecah? Allah nyuruh bersatu Rasulullah nyuruh bersatu jangan berpecah kenapa kita berpecah? jawabannya apa? karena kita taat kepada syaitan kita ikut syaitan kita gak ikut Allah pekerjaan syaitan memecah kita silahkan kita buka Al-Quran surat Al-Isra ayat 53 disana ada ayat yang mengatakan inna syaitana yang zahu bayinahum inna syaitan yang zahu bayinahum sesungguhnya syaitan itu membuat kamu saling bermusuhan Assalamualaikum